Pemirsa Bupati Badung Nyoman Giri Praste menghadiri karya Ayu Ngenteglingih, Raspati Kalpe dan Penandatanganan Prasasti di Banjar Gulingan, Desa Adat Tegal, Desa Darmesabe, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Praste mengapresiasi pelaksanaan karya yang dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Pemirsa Bupati Badung Nyoman Giri Praste didampingi anggota DPRD Provinsi Bali Ibagus Alit Sucipta disambut anggota DPRD Kabupaten Badung, Camat Abian Semal, Kepala Desa Darmesabe, Bendesa Adat, Kelian Dinas, dan Kelian Adat Banjar Gulingan, serta seluruh tokoh masyarakat di Banjar Gulingan. Bupati Badung Nyoman Giri Praste menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara karya Ayu Ngenteglingih, Raspati Kalpe. Bupati Badung Nyoman Giri Praste merasa bangga di mana dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda, Masyarakat Banjar Gulingan, Desa Adat Tegal, Desa Darmesabe, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung dapat melaksanakan upacara karya Ayu Ngenteglingih, Raspati Kalpe, di mana pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pembangunan Balai Banjar Gulingan. Dalam kepemimpinan Bupati Badung Nyoman Giri Praste, pembangunan dilakukan sampai tingkat banjar. Ini merupakan salah satu rule model yang diberikan untuk meringankan beban daripada masyarakat adat, di mana banyak waktu dan uang masyarakat dihabiskan untuk kegiatan adat. Maka pemerintah hadir di masyarakat untuk memberikan bantuan, sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kerama adat yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Bupati Badung Giri Praste berharap dengan semangat gotong royong yang dilakukan dalam pelaksanaan karya ini oleh kerama banjar akan dijadikan rule model dan sudah berjalan di Kabupaten Badung. Biasa sekali, dan semoga ini bisa dijadikan sebuah kesepangkatan untuk kita bersama, sebuah rule model, maka ini sudah berjalan di Kabupaten Badung, sehingga apapun yang kita lakukan dan kami selalu menekankan tiga hal yang ada di setiap banjar. Di setiap banjar itu ada yang dimaksud dengan tiga pilar. Tiga pilar di banjar itu apa? We Moodle, We Nardle, Sama We Wordle. Sehingga kalau tiga pilar ini bersatu, selesai urusan pembangunan. Ketua Panitia Karya Jeromangku dalam penataran Ima Dekurun mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung Nyoman Giri Praste yang telah hadir dalam pelaksanaan karya tersebut. Adapun karya Ayu Ngeteglingih Wersipati Kalpe dengan Caru Pancasata dengan lantaran angsa, pihaknya berharap puncak karya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2022 bisa berjalan lancar dan sukses. Karya Ayu Ngeteglingih mudah-mudahan karya yang kami ada itu sukses dan berjalan lancar. Dengan ini kami pun mengucapkan terima kasih dari semua pihak karena dapat membantu kami sehingga dari titik nol sampai mudah-mudahan sampai terakhir kami dapat melangsungkan karya Ayu ini dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Puncak acara diisi dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati Badung Nyoman Giri Praste didampingi anggota DPRD Provinsi Bali, anggota DPRD Kabupaten Badung, dan Ketua Panitia Karya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Praste juga menyerahkan bantuan secara pribadi 20 juta rupiah kepada kerama yang diserahkan oleh anggota DPRD Provinsi Bali Ibagus Alit Sucipta yang diterima oleh Ketua Panitia Jeromangku dalam penantaran Imadi Kurun selaku Ketua Panitia Karya.